Selamat siang pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV. Anda menyaksikan POSKOTA terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya Nitis Hawarok. Pasca erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada hari Sabtu 4 Desember kemarin, Motri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Mohazir Effendi meninjau RSUD Pasiran, di mana RSUD tersebut menangani para korban erupsi Gunung Semeru. Effendi mengatakan sesuai dengan arahan Presiden, keselamatan korban harus menjadi prioritas utama, terutama bagi mereka yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan maksimal. Diketahui RSUD Pasiran telah menampung sedikitnya 16 pasien korban luka bakar akibat terkena dampak awan panas guguran Gunung Semeru. Sementara sebanyak 6 orang mengalami luka bakar hingga 80%. Lebih lanjut, merintah juga akan menangani korban pengungsi secara maksimal. Penyediaan tempat pengungsian yang layak, kebutuhan logistik, dan dapur umum sudah dilakukan oleh BNPB bersama Kemensos dan pemerintah daerah. Selain itu, menurut laporannya, ada beberapa tempat pengungsian yang rawan terdampak erupsi susulan, yakni di lokasi pengungsian di Desa Curah Kobokan dan Desa Sumberguluh. Para pengungsi di dua desa tersebut akan ditarik dan dipindahkan ke pengungsian di Desa Penanggal. Untuk mengkoordinasikan lebih lanjut penanganan pasca erupsi Gunung Semeru, Kepala BNPB telah membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Darurat Bencana yang terdiri dari Komandan Korem, Bupati, dan Kapolres agar koordinasi mulai dari tangga pencana sampai masa rehabilitas dan rekonstruksi bisa berjalan baik. Demikian poskota terkini, saya Nitis Hawarroh pamit undur diri. Selamat siang dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton!